Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Bunker sebagai salah satu alat pertahanan. Bunker memiliki perang penting dalam peperangan. Beberapa pasukan membuat bunker dengan ketahanan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengklaim bisa untuk menyelamatkan diri di akhir jaman. Bunker-bunker itu dibangun untuk menahan gelombang ledakan, mengatasi tekanan dari bawah dan gelombang kejut, serta memblokir radiasi. Itu mengapa kebanyakan bangker dibangun di bawah tanah? Karena tanah memberikan perisai radiasi tambahan dan perlindungan dari kerusakan telinga serta organ-organ dalam lainnya dari gelombang kejut. Meski letaknya tersembunyi di bawah tanah, tidak semua bangker sempit dan pengap. Ada beberapa yang sangat luas dan besar sampai membentang puluhan hektare. Berikut ulasan tentang 7 bangker terbesar di dunia versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama Terowongan Sonnenberg, Swiss Terowongan yang ditutup pada tahun 1987 ini dibangun melekung untuk menahan tekanan besar. Panjangnya 1,5 km dan memiliki pintu beton di kedua ujungnya untuk berlindung dari serangan nuklir. Benarkinya, pintu seberat 350 ton itu butuh waktu 14 jam untuk menutupnya. Kapasitasnya bisa menampung sampai 20 ribu orang dan diklaim mampu menahan ledakan awal serta efek radiasi dari bom 1 megaton yang diledakan dari jarak 1 mil. Fasilitas di dalamnya mencakup penjara untuk 12 narapidana, lampu khususnya menunjukkan siang atau malam, dan pengeras suara. Sonnenberg adalah bunker terbesar di Swiss, tapi sayangnya punya kecacatan. Pintunya tidak pernah menutup sempurna sehingga harus dibongkar pada tahun 2007 dan sekarang dijadikan destinasi wisata dengan kuota 2 ribu orang. Yang kedua Dixia Cheng, Kota Bawatanah, China Bertujuan menampung semua penduduk Beijing yang berjumlah 6 juta orang. Mao Zedong membangun Dixia Cheng, Kota Bawatanah pada tahun 1969. Banker raksasa ini tahan terjangan air, gas, dan dibangun untuk menahan serangan biologis serta nuklir. Konon ada hampir 90 pintu di Dixia Cheng, tapi beberapa adalah jebakan yang mengarah ke terowongan. Kemudian pintu masuknya banyak terdapat di toko-toko, ikon kota, dan gedung pemerintahan. Di dalam Dixia Cheng ada fasilitas spesial seperti restoran dan bioskop, bahkan lahan pertanian. Sempat ditutup lalu dibuka pada tahun 2000 untuk tour. Dixia Cheng ditutup total pada tahun 2008 untuk perbaikan. Meski begitu, penduduk setempat tetap memanfaatkannya untuk berteluduh saat musim panas, juga sebagai ruang penyimpanan dan teater. Yang ketiga Gunung Saini, Amerika Serikat Bangkar di Colorado ini seluas 5 hektare dan berada 600 meter jauhnya di bawah tanah. Bangunannya berselimut granit dan merupakan bekas situs NORAD atau North American Aerospace Defense Command. Keunikan bangkar ini adalah seribu pegas dan jaringan konektor pipa fleksibel yang akan menjaga strukturnya tidak bergeser lebih dari 1 inci. Jika terjadi gempa bumi atau ledakan. Pintunya seberat 25 ton dan dapat menahan ledakan nuklir 30 megaton. Bahkan jika meledak dalam jarak 1 mil atau 1,6 km dari bangkar. Filtar katup ledakannya dapat mencegah masuknya kontaminan di udara dalam bentuk apapun, dari kimia hingga biologis. NORAD telah dipindahkan ke pangkalan udara Peterson pada tahun 2006. Sejak itu, Gunung Cheney digunakan sebagai fasilitas pelatihan. Beberapa satelis dan antenanya dipakai untuk perusahaan komunikasi komersial. Yang keempat Raven Rock Mountain Complex USA Banker ini terletak di antara Pennsylvania dan Maryland. Barack Obama saat menjabat presiden membukanya untuk tur publik sebagai upaya transparansi pemerintah. Dikenal sebagai situs R, banker ini adalah tempat relokasi Pentagon saat serangan nuklir. Dan terowongannya terhubung dengan Camp David tempat rekreasi presiden Amerika Serikat. Menurut artikel Pittsburgh Press pada tahun 1991, banker seluas 91.000 meter persegi ini memiliki fasilitas yang hampir selengkap Pentagon dan ada Starbucks-nya. Yang kelima Metro Moskwa Keberadaannya masih teka-teki karena ada yang menganggap banker ini hanya mitos tapi juga ada yang bilang benar-benar ada. Metro Moskwa mulai populer dari novel tahun 1992 yang ditulis Vladimir Gonik. Di buku berjudul Phrase Potniaya itu dicatakan ada banker tersemunyi di sistem kereta bawah tanah Moskwa. Sebagian kisahnya diangkat ke surat kabar Soverseno Sekretno. Dan penulisnya mengklaim telah mengumpulkan informasi lebih dari 20 tahun tentang banker tersebut yang dinamai Metro 2. Diperkenalkan memiliki kedalaman antara 200 sampai dengan 300 meter dan dapat menampung sekitar 10.000 orang. Jalur kereta bawah tanah khusus beroperasi dari beberapa titik di Moskwa dan mungkin ke terminal VAP di lapangan udara Vukovo. Tulis sebuah laporan pada tahun 1991. Ini adalah jaringan terowongan yang luas dan pusat komando darurat jika terjadi perang. Dimana Anda dapat memimpin pasukan nuklir negara. Saat tahun pasukan kami saat mereka akan mengetahui Metro 2 punya cabang-cabang yang menuju pinggiran kota. Sehingga komando dapat menjauh dari pusat serangan nuklir. Ungkap Michael Poltroninin, ex-mentri era presiden Paul Wiltsin. Maksudnya Boris Wiltsin. Sorry agak bingung membacanya ini. Soalnya tulisannya luar biasa. Eh luar biasa. Luar biasa. Yang ke-6 The Green Breer Bunker, Amerika Serikat. Bunker yang sekarang berkonsep hotel ini terletak di pegunungan West Virginia. Kamar terkecil bertarif 228 dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,35 juta rupiah. Permalam di masa Perang Dunia II bangunan itu dipakai militer Amerika Serikat sebagai rumah sakit tentara dan tempat penahanan diplomatik blok Pro-Ross yakni Jerman dan Jepang. Bunker ini sangat besar bisa menampung seribu orang termasuk anggota Kongres. Kamar-kamarnya berpintu anti ledakan dan ada dua kamar yang bisa dimasuki kendaraan. Ted Gam dari Washington Post di artikel tahun 1992 menulis Green Breer digunakan sebagai situs relokasi pemerintah jika terjadi perang nuklir. Dalam itu diperkuat dengan pengakuan orang-orang yang ikut membangunnya, karyawan hotel, dan blueprint pembangunannya. Dan yang terakhir yang ketujuh Burlington Banker Inggris Banker ini dibangun pada tahun 1950-an seluas 35 hektare. Kapasitasnya 4.000 orang dan jika terjadi serangan nuklir penguninnya bisa menetap selama 3 bulan di kedalaman 30 meter di bawah tanah. Jika ada ancaman nuklir, pejabat pemerintah tingkat, maksudnya tingkat tinggi, dan keluarga kerajaan akan dievakuasi dengan kereta menuju bangkar. Perdana Menteri dan anggota kabinet akan dibawa dengan helikopter. Fasilitasnya mencangkup danau bawah tanah, dokter, dan semua yang diperlukan untuk menjalankan negara. Bahkan ada sistem telepon di sana yang terakhir kali diperbarui masuk kami pada tahun 1989. Akhirnya tapi, sampai perang dingin berakhir, Banker yang dikenal sebagai sebutan set 3 ini tidak pernah digunakan. Saat dijual di dalamnya masih ada asbak, alat minum teh, dan perabotan lain yang tidak pernah dipakai. Burlington Banker mulai terbengkale sejak tahun 1990-an ketika pemerintah Inggris menolak upgrade dan perbaikan yang menelan biaya 40 juta poin sterling. Meski begitu, beberapa pakar memiliki firasat bahwa Banker ini dialih fungsikan untuk menjadi area 51-nya Inggris. Demikianlah ulasan tentang 7 Banker terbesar di dunia versi Yenifakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yenifakta. Karena bersama Yenifakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.